Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mestofa Hari ini tanggal 2 Desember tahun 2023, hari Sabtu Hari ini hari libur, kebutuhan istri dan anak-anak sedang di rumah mbahnya Di rumah orang tua istri Jadi saya berencana untuk berkunjung ke rumah orang tua saya Di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Jadi perjalanan kali ini akan melewati 3 kabupaten Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak 2 provinsi, Kabupaten Jawa Barat dan, eh sorry, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Pemandangannya bagus-bagus, nanti sengaja saya bikin vlog Biar teman-teman tahu kawasan Halimun Salak itu seperti apa Let's go, mari kita mulai perjalanan Nah teman-teman, jadi perjalanan kita ini perjalanan ke arah Gunung Salak Jadi otomatis perjalanan kita melewati kantor Karena rumah saya sangat dekat dengan kantor, hanya sekitar 5 menit Kita juga pasti akan melewati kebun percobaan Ini ya kebun percobaan di Pakuwon Di awal-awal perjalanan, masih dekat dengan kebun dan kantor Kita harus mengambil rute ke arah PLTP Nah ini juga masih ke arah PLTP, kita ngambil lurus Jangan sampai yang belok ke kanan ke Gunung Endut Ini juga sama, kita harus belok kanan ke arah PLTP Jangan sampai kita balik lagi ke Pelabuhan Ratu Tapi sayangnya ternyata pertunjuk jalannya tertutup oleh daun pisang Ini dapat mengganggu perjalanan Karena ini sangat vital, kita harus belok kiri Jangan mengambil ke PLTP lagi Di awal-awal perjalanan, kita akan disungguhkan pemandangan seperti ini Ini baru awal ya Cantik banget guys Di bawahnya ada sungai-sungai Itu pemandangannya Punya rumah di sana itu sepertinya asik sekali ya Sampingnya ada sungai Itu Nah, nanti kita di tengah jalan Nanti kita ketemu sama Balai Taman Nasional Halimun Salak Nah Nah, ini punya KLKH ya Setiap Taman Nasional ada gini-gininya nih Ya, ada kantornya Jika sudah sampai disini Kita harus memilih ke Ah, lebih liang Jangan ambil yang Nirmala Atau Cipetai Sebenarnya sama aja ya Cuman saya belum pernah nyoba Yang Nirmala sama Cipetai Kalau saya dengar Nirmala yang Cipetai ini Arahnya memang tujuannya ke Sajira Atau di Lebak juga Cuman saya gak mau gambling Jadi saya mau tetap Ke Lewiliang Nah, ini dia Kawasan Halimun Itu Halimun ya Yang itu Halimun Yang itu Halimun Di belakang kita itu Salak Nah, ini Halimun Wah, mantap sejuk Kalau dibandingkan sama puncak Sebenarnya masih dingin dan puncak Ini gak seberapa dingin sebenarnya Tapi masih sejuk lah Nah, ada tulisannya tuh Anda memasuki kawasan hutan Goredotraman Nasional Gunung Halimun Salak Terima kasih Tidak membawa sampah Di kawasan hutan Mengganggu pepongan Atau tumbuhan Pertemakan keselamatan berkendara Semoga selamat Dalam perjalanan Kondisi jalannya Soalnya kayak gini nih Ini akan lanjak Terus Nanti di depan Tikungan Sayangnya kita gak punya Ini ya Gak punya action cam Jadi gak bisa Tempel di motor Lanjut Nah, kita review dulu Tanjakannya guys Jadi ini aja Bapaknya peki gigi dua itu Nah, ini tuh tanjakannya Sampai ke atas sana tuh Tuh Ke atas sana Jadi Jadi menukik Menukik gitu Sampai ke atas sana Nah Nanti ada lagi yang lebih tajam Tapi Jadi ini sebenarnya Kawasan paling ujung Kawasan paling tinggi Di sekitar sini Kawasan paling tinggi Nanti di atasnya Agar rata dikit Setelahnya kita turun terus Sampai lebih liang Nah, tuh ya Nanjak terus Nanti di ujung Itu ada datar dikit Nanti ada datar dikit Baru abis gitu Nanti baru turun Terus turun Tuh Jadi kita yang review Awal tadi nanjak Ini nanjaknya Masih terus nanjak nih Itu ada orang yang Kayak Minta-minta di jalan Sebenarnya dia fungsinya Bukan minta-minta ya Tapi karena banyak Disini mobil yang Gak ketanjak ya Jadi disini itu Jalur utama Untuk distribusi sayuran Guys Jadi disini tuh Tempat produksinya sayuran Sayur-sayuran Dikirim ke Bogor Dikirim ke Jakarta Nah, salah satu jalurnya Pake yang disini Nah, yang Tapi disini Jalurnya lumayan ekstrim gitu Hanya orang lokal lah Yang bisa Kayaknya yang bisa Ke daerah sini Nah, kondisi yang ratanya Cuma disini nih Nah, rata Itu nanjak tuh Tuh, nanjak tuh Itu yang kita lewati tadi Motornya Di depan Nah Di depan udah mulai turunan Nah Jadi disini Tadi balayang tadi Itu Terus Menerus Melakukan penanaman Ya, itu tuh Ada contohnya Nah, itu tuh Nanem pohon-pohon Pohon-pohon tahunan Atau pohon-pohon hutan Karena disini Rawan longsor ya Gitu Kalau dilihat dari vegetasi Kalau dilihat dari vegetasi Vegetasinya masih primer ya Tuh Jadi memang Masih tetap terjaga Walaupun di bawah-bawahnya Sudah mulai ada Pemukiman masyarakat Nah Kalau dilihat turusannya Gak jauh dari tempat kita Tadi stop Ini ada Tugu Jadi Tugu ini Dia bilang Lewiliang Pasir Pasir ipis Garehong BTS Atau batas Kabupaten Sukabumi Gitu nih Nah, ada panjang Yang sebelah mana Rumah ruasnya Sebelah mana Nah, ini dia Tuh Wow Nah, disini ada Pelang-pelangnya Kayak gini nih Nah, kebetulan Dipinggah ada Pelang-pelangnya Kayak gini Ini tuh Beberapa aturan Yang dikeluarkan oleh KLKH Maupun undang-undang Sebenarnya Yang diulukan undang-undang Banyaknya undang-undang Tuhan undang Nomor sekian Nomor sekian Sebenarnya ini Tujuannya untuk Menjaga Kelestarian hutan Taman nasional Terutama Nah Itu halimun Sebenarnya Indonesia Cantik banget Banyak spot-pot Yang memang Sebenarnya Bisa dikomersialisasi Tapi juga Ini juga harus Berkesinambungan Karena komersialisasi Takutnya adalah Ujungnya Mengancam Kelestarian alam Nah Teman-teman Ini dia Eh Pemandangannya Yang kelihatan Nah Saya moga gelap Gak apa-apa Kalian Nah ini Salah satu Spot view Di depan Gak lama lagi Ada namanya Daerah Cianten Cianten itu Daerah Perkebunan teh Itu lebih cantik Kita bisa lihat Gunung Halimun Sama salak Kanan kiri Bisa cantik banget Nah Mari kita lanjut Perjalanannya Let's go Kita sampai Di perbatasannya Ini sudah masuk Kawasan Cianten Nah Ada asap-asap itu Asap-asap itu PLTP ya Nah Kita lihat Nanti di view Yang Ada gak tinggi dikit Nanti kita lihat PLTPnya Kayak gimana Saya Sedang berada Di Cianten Di Kebun teh ya Jadi kalau misalkan Di belakang saya itu Nah yang ngebul-ngebul itu PLTP Kita bisa lihat Pabriknya sebenarnya Atau apa ya Daerahnya Dari jauh ya Nah itu Gunung Salak ya Tapi kalau misalkan Kita ke sebelah sini Itu jalannya Nah ini Gunung Halimun Yang di belakang nih Ini Halimun Nah Saya ganti kamera Ganti kamera belakang Nah itu Itu adalah Gunung Salak Sebelah senanya PLTP Kalau kita zoom Noh Banyak sekali asap Itu PLTP Yang sekarang Dikelola oleh Indonesia Power Nah ini Itu Gunung 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 Salak Gunung Halimunnya Sebelah sini nih Nah Sebelah kanannya Atau sebelah kirinya Kalau dari Sukabumi Nah Kita ke atas sedikit Nah Kita ada di Perkebunan tehnya ya Perkebunan teh ini Perkebunan teh milik PTPN8 Kalau gak salah Nah Harusnya masih aktif Di depan sana Nanti ada Sidenya Ada kantornya Dan sebagainya Kondisinya Cahaya matahari Terik Sejuknya Lumayan sejuk Cuman masih Sejukku Di Apa namanya Di Cipanas Sekali ya Di Cianjur Di puncak Sejuknya sejuk Lumayan sejuk Mantap Jadi ada tempat wisatanya juga ya Di kebun teh ini Nah Ada air panas Sama camping ground Ada air panas Sama camping ground Mantap ya Nah Sebelah sana Sebelah sana tuh Gunung itu Itu salak Nah Gunungnya itu Dari situ Jajah Terus Kesana Terus 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 Itu hal imun Seperti yang Sudah saya bilang sebelumnya Ini adalah Saibnya Dari PTPN 8 Jadi disini Pusat perkantoran Pusat produksi Dan lain-lain Kalau kita lihat Sebelah kiri Itu ada Ibu-ibu Yang Sedang Menjemur teh Ya Ceritanya habis dipanen Habis itu Dijemur Ya Di lantai jemur Nah Di depannya Itu Ada kantor Cianten Ya Nah itu kantornya Nah itu pusat administrasi Yang ada Di PTPN Saib Cianten Nih Indonesia Banyak banget Gini-gininya Gini-gininya Nih Wow Beautiful Ya Wow Ternyata Ternyata Kita kehabisan Bensin Guys Amazing-nya Di daerah sini Itu Ada PLTA Jadi airnya Jadi airnya diarahin Tuh Airnya ngalir Nanti ada di depan Ada pipanya Kita lihat ya Nah Air yang tadi teman-teman Dialirkan ya Dimasukin ke pipa ini Dimasukin Terus Sampai Nanti di bawah itu turunan Turunan Nanti di bawahnya ada turbin Jadi sengaja turun Nanti biar kenceng Biar bisa memutar turbin Ini tuh guys Ya Kadar informasi aja Yang ini nih Dibangunnya pada zaman Belanda guys Dari zaman Bahula Jadi zaman Belanda masuk Jadi bikin PLTA Sekarang dikelola oleh Sama Indonesia Power Dari zaman Belanda ini tuh Nah ini dia Tampilan PLTA Keracak Yang tadi kita videoin Itu ujungnya Akan berujung Di sini Ini Dibangun 1926 Dan saya pernah Lihat di pameran Atau di buku Saya lupa Ada Tempo dulunya Dan ada foto Kondisi Saat ini Setelah selesai sholat Kita melanjutkan perjalanan Dan tiba di perbatasan Kabupaten Bogor Dan Kabupaten Lebak Ini juga jadi Perbatasan antara Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Dan akhirnya Kita sampai juga Di Kabupaten Lebak Di Kota Rangkas Di Itum Yeay Terima kasih banyak teman-teman Tidak menonton Dadah Terima kasih banyak teman-teman Terima kasih banyak teman-teman